Intro Berikut hasil Liga 1 Pekan 15 hari ini, Sabtu 17 Desember 2022 Barito Putra bermain imbang 1-1 dengan Laskar Pajajaran Persika Pobogor Dilaga sebelumnya sore tadi, Arema FC berhasil mengalahkan Persita Tangerang 2-0 Sementara Macan Putih Persik Kediri berhasil unggul tipis 1-0 atas Dewa United Sementara itu dilaga sebelumnya kemarin, Jumat 16 Desember 2022 PSIS menang 1-0 atas PSS Leman, Trans FC unggul 2-1 dari Bayangkara FC Persija Jakarta ditahan imbang 1-1 oleh Persebaya Surabaya Dari daftar kelasemen sementara, Borneo FC dan Bali United berada di peringkat pertama dan kedua dengan poin masing-masing 30 Dibuntuti Madura United dan PSM Makassar di peringkat 3 dan 4 dengan poin masing-masing 29 Di zona bawah, PSS Leman berada di peringkat 16 dengan poin 13 Persik Kediri naik 1 tingkat ke peringkat 17 dengan poin 9 Dijuru kunci ditempati Barito Putra dengan raihan 8 poin Didaftar top skor sementara Nama David Da Silva dari Persib Bandung memimpin dengan 13 gol Disusul Mateus Pato Borneo FC dengan 12 gol Dibawahnya ada privat pemeraga Bali United dan lulinya Madura United dengan torehan gol masing-masing 8 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!